Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sef Joni Hari ini kita berada di Central Kitchen Aksi Cepat Tanggap Yang berada di Ciawi Tepatnya di Jalan Pasir Angin Ciawi, Bogor, Jawa Barat Jadi hari ini kita memasak untuk mensupport kegiatan aksi Humanity Food Truck Yang saat ini lagi beraksi di beberapa rumah sakit di Jakarta Kebetulan hari ini aksi Humanity Food Truck Dilaksanakan di Rumah Sakit Harapan dan di Rumah Sakit Wisma Atlet Saat ini seperti yang kita lihat Ini adalah Central Kitchen Aksi Cepat Tanggap Yang berada di Pasir Angin Kita lengkapi dengan beberapa divisi Mulai dari receiving, butchering, terus kemudian preparation Hot kitchen, terus kemudian cool kitchen, terus kemudian ruang preparation untuk packaging Baik kita sambil melihat kondisi kitchen yang ada di Central Kitchen di Ciawi Nah ini adalah Central Kitchen yang baru kita aktifkan sekitar 2 minggu yang lalu Jadi selama Humanity Food Truck tidak bisa melakukan kegiatan di lokasi aksi masak Kita persiapkan di Central Kitchen ini Jadi kita masuk mulai dari preparation area Terus kemudian kita melakukan sebelum barang datang Barang harus kita siapkan di ruang receiving area Terus sebelum barang-barang masuk ke divisi masing-masing Kita sterilkan dengan kita cuci Terus kemudian setelah kita cuci Tentunya kita masuk dengan menggunakan sepatu ataupun alas kaki yang kita siapkan untuk di dalam ruangan Terus selanjutnya kita memasuki ruangan bed kitchen seperti yang kita lihat Jadi mulai dari butcher Mulai dari butcher Ini adalah ruang butcher yang kita fungsikan untuk memotong daging ayam atau ikan Terus selanjutnya disini ada freezer Jadi begitu daging ayam atau ikan yang sudah di cuti bersih Atau sudah kita potong kemudian kita simpan di freezer Inilah freezer kita Kapasitas penyimpanan freezer ini bisa menyimpan daging ayam atau ikan kurang lebih 3 ton Terus kemudian untuk sayuran Begitu sayuran datang Kita lakukan persiapan disini Jadi mulai dari pemotongan Terus kemudian pencucian Kita lakukan disini Sebelum masuk ke ruang full storage Jadi begitu sayuran sudah bersih terprepare Berikut adalah ruang penyimpanan untuk sayur-mayur Jadi Begitu bahan baku yang sudah kita prepare Baik sayuran ataupun daging ataupun ayam ataupun ikan Selanjutnya kita proses masak Di area ini kita lakukan proses memasak Ini ada beberapa kualireng dengan tekanan tinggi yang bisa memasak secara tepat Ini sudah kita lengkapi dengan sink juga Jadi untuk membantu kalau misalnya sayuran atau bahan baku yang masih perlu kita cuci Langsung kita cuci di dekat kualireng Terus selanjutnya juga Kita disini ada beberapa kualireng juga Untuk mendukung atau mensupport Beberapa Olahan menu yang akan kita sajikan Jadi di sebelah situ mungkin untuk memasak sayuran Di sebelah sini untuk memasak Olahan daging Terus kemudian disini olahan ikan Begitu seterusnya Terus kemudian disini Ada tempat preparation ya Ini tempat preparation untuk packaging Jadi kita lakukan disini Kita sudah siapkan warmer box Untuk menyimpan Bahan-bahan ataupun olahan-olahan yang sudah dimasak Jadi kurang lebih kita simpan di warmer box seperti ini Kita simpan seperti ini Ini kita sudah siapkan untuk sayuran Untuk daging Untuk ayam Ataupun untuk menu pendukung yang lain Terus kemudian tempat ini juga Ruangan ini juga Kita lakukan proses preparation Terus kemudian Ada beberapa tempat-tempat lagi Di sebelah ruangan sebelah sini Kita pergunakan untuk Pengolahan pastry bakery ya Terus kemudian ada lagi di sebelah sana Kita siapkan untuk Pool kitchen Yaitu untuk pengolahan Aneka menu dessert Ataupun appetizer Terus selanjutnya Ini adalah zona merah ya Jadi zona merah ini Kita Pergunakan untuk Melakukan Dropping Makanan Jadi begitu makanan yang sudah Ready Kita siapkan di sekitar Area merah ini Jadi memang Beberapa warna lantai ini Menggambarkan Kondisi makanan Jadi Begitu masuk ke ruangan hijau Adalah ruangan yang masih bisa Atau ruangan preparation Terus kemudian Area abu-abu adalah Ruangan Untuk Produksi Terus selanjutnya Area merah adalah Area untuk Makanan yang siap Disajikan Terus selanjutnya